Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mencatat terdapat penambahan penduduk miskin di NTT tahun 2022. Jumlah penduduk miskin per September 2022 tercatat 1,15 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 2,9 ribu orang dibandingkan periode yang sama pada 2021 yakni sebanyak 1,146,280 orang. Laporan Peranda Garus Berdasarkan laporan dari BPS Nusa Tenggara Timur disebutkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM berpengaruh besar pada kenaikan angka kemiskinan. Pejabat Funksional Statistik Madia BPS Nusa Tenggara Timur Indra Ahmad Sofyan Saori SSIMSI menjelaskan sebelumnya pemerintah melakukan penyusahin harga BBM pada 3 September 2022 lalu terhadap jenis bahan bakar Pertalait, Solar, dan Pertamax. Pertalait dari harga Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 dan Pertamax naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 13.000. Kondisi itu menyebabkan harga barang ikut naik baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan di Nusa Tenggara Timur. BPS itu melakukan pendekatan pengukuran kemiskinan itu terbasiskan kepada kebutuhan atau kemenuhan kebutuhan dasar atau disebut basic leadership process yaitu pendekatan pandang dari ketidakmampuan sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kemenuhan makanan ini adalah aspek luar. Selain karena BBM, pertamanya penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur juga disebabkan inflasi sebesar 3,88% periode Maret sampai September 2022. Untuk itu pemerintah daerah perlu mengendalikan harga bahan makanan dilihat dari garis kemiskinan atau rata-rata kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar baik itu makanan dan bukan makanan. Ia menjelaskan garis kemiskinan per kapita di Nusa Tenggara Timur pada September 2022 adalah sebesar Rp 500.000. Ini disumbang 77,52% oleh kategori makanan dibandingkan kategori bukan makanan sebesar 22,48%. Pemerintah harus konsentrasi menjaga stabilitas ada kontrol terhadap sokongan yang notamanya bahwa komoditas di NTSP ini kebanyakan dibatangkan dari buah. Terutama di luar-luar yang di tujuan tersebut ini yang di mana transportasi ya ada di dalam aspek pengiriman barang komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Apabila inflasi untuk komoditas ini terjaga maka masyarakat bisa ditekan ada pengeluaran jumlah terhadap pengeluarannya dengan memikirkan daya beli. Adanya bantuan langsung tunai dan program kompensasi perlindungan sosial di tahun 2022 dapat meredam naiknya jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur. Meskipun begitu, Nusa Tenggara Timur tetap tercatat sebagai sembilan provinsi yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan di antara 25 provinsi lainnya yang mengalami penurunan angka kemiskinan. RRI ND Ferrandegarus melaporkan.